Intro Shalom adik-adik Nah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Firman Tuhan hari ini Menceritakan seorang anak yang dengar-dengaran Siapa ya namanya? Ada seorang bapak Bapak ini bernama Elkana Dan seorang ibu bernama Hana Ibu Hana dan bapak Elkana Mempunyai seorang anak yang bernama Samuel Nah adik-adik Samuel ini adalah Anak yang dengar-dengaran loh Pada waktu itu Dia tinggal bersama Imam Eli Adik-adik masih ingat siapa Imam Eli? Imam Eli adalah Bapaknya Hovni dan Pinehas Iya betul Hovni dan Pinehas yang gak taat sama orang tuanya Samuel tinggal di Baitala Pada suatu ketika Di malam hari saat Samuel sedang tertidur Tuhan memanggil Samuel 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 Wah Tiba-tiba dia terbangun adik-adik Kemudian dia datang kepada Imam Eli dan berkata Bukankah Bapak Bapak memanggil aku Tetapi Imam Eli menjawab Tidak Aku tidak memanggil engkau Tidurlah kembali Kemudian Kemudian Samuel tertidur Tidurlah kembali Untuk ketiga kalinya Tuhan memanggil Samuel Samuel Wah Dia pun bangun Lalu pergi mendapatkan Imam Eli dan berkata Ya Bapak Bukankah Bapak memanggil aku Nah Udah berapa kali adik-adik? Iya benar Udah tiga kali Kemudian Imam Eli mengerti Bahwa Tuhanlah Yang memanggil Samuel Kemudian Imam Eli berkata kepada Samuel Pergilah tidur Dan apabila ia memanggil engkau Katakanlah Berbicaralah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Maka Pergilah Samuel Dan tidurlah ia Di tempat tidurnya Lalu datanglah Tuhan Berdiri di sana Dan memanggil Seperti yang sudah-sudah Samuel 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 Dan berkatalah Samuel menjawab Berbicaralah Sebab Hambamu ini Mendengar Nah adik-adik Kemudian Tuhan berbicara Tuhan berbicara kepada Samuel Tentang keluarga Bapak Imam Eli Yang seharusnya Menjadi Imam setelah Imam Eli Adalah Hovni dan Pinehas Adik-adik masih ingatkan Tetapi karena mereka Tidak taat Mereka mati Nah karena Samuel Adalah anak yang Dengar-dengaran Dia kemudian Menjadi Imam Pengganti Imam Eli Semakin besar Samuel Ya Dan dipercayakan Jabatan Nabi Tuhan kepada Samuel Nah adik-adik Firman Tuhan Hari ini Mengajarkan kita Kita harus Dengar-dengaran Seperti di dalam Amsal 1 Ayat yang ke-8 Hai anakku Dengarkanlah Didikan ayamu Dan janganlah Menyanyiakan Ajaran Ibumu Nah adik-adik Kalian Harus Dengar-dengaran Apa yang dikatakan Orang tua Apa yang dikatakan Mama Papa Kalian harus Dengar-dengaran Harus Melakukannya Begitu juga Dengan firman Tuhan Apa yang disampaikan Firman Tuhan Kalian harus Belajar Harus Diingat Terus Seperti Cerita Panggung boneka Minggu kemarin Tentang Si Boli Dia Selalu Ingat firman Tuhan Sehingga Dia melakukan Kebenaran Dan ada Damai sejahtera Di dalam Hatinya Oke adik-adik Firman Tuhan Hari ini Mengajar kita Untuk Dengar-dengaran Amin Firman Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa di